Intro Kabarnya BYD akan bangun pabrik mobil listrik bulan April ini. Kapasitasnya tembus 150.000 unit. Pabrikan mobil listrik asal Cina yakni BYD disebut-sebut bakal melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking untuk produksi lokal produknya pada April 2024. Menteri Investasi Bahlila Hadalia mengatakan salah satu agenda yang sudah direncanakan oleh pemerintah untuk April 2024 adalah peresmian groundbreaking pabrik mobil listrik dari BYD. Merek pesaing Tesla ini memang telah berkomitmen untuk memproduksi unit mobil listriknya secara lokal. Sejauh ini BYD masih memasarkan produknya dengan menikmati insentif bebas biar masuk dan PPNBM, sebagaimana tertuang dalam perpres 79-2023. Salah satu agendanya itu groundbreaking pabrik BYD bulan depan. Saya cek lagi, angkanya nilai investasi saya lupa. Menteri Koordinator Perekonomian Air Langga Hartarto juga sebelumnya telah membocorkan nilai investasi BYD ditaksir mencapai 1,3 miliar USD atau setara dengan 20,33 triliun rupiah. Dia menyebut informasi nilai investasi tersebut diperoleh dari para eksekutif perusahaan. Selain itu, kapasitas produksi dari pabrik BYD ditaksir mencapai 150 ribu unit dengan tiga model mobil listrik, yakni Dolphin atau Tri dan Seal. Pemerintah terus mendorong BYD untuk dapat meningkatkan lokal konten sehingga tentu dapat mendorong daya saing industri. Saat pameran IIMS 2024, Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia Eagle Zhao mengatakan, fasilitas manufaktur menjadi salah satu rencana dari merek asal Cina itu dalam rangka memasarkan produknya di tanah air. Menurutnya, pasar otomotif di Indonesia sangat kompetitif. Sehingga kehadiran fasilitas manufaktur juga menjadi salah satu strategi pemasaran. BYD juga tengah menyiapkan charging station atau SPKLU yang akan dipasang dari depan jaringan dealer yang sudah tersedia. Fasilitas manufaktur lokal hanya akan menunggu waktu dan tidak hanya menunggu volume maupun permintaan. Tujuannya untuk sepenuhnya masuk dan penetrasi industri otomotif di Indonesia. Perusahaan otomotif asal Cina BYD telah mengambil langkah besar dalam ekspansi bisnisnya di Indonesia dengan pembelian lahan seluas 109 hektare untuk pembangunan fasilitas pabrik baru. Investasi ini menandai komitmen serius BYD dalam menggarap pasar kendaraan listrik di Indonesia yang merupakan salah satu pasar otomotif terbesar di Asia Tenggara. Fasilitas pabrik baru ini direncanakan akan berdiri di lahan yang luas, memberikan kapasitas produksi yang signifikan untuk memenuhi permintaan pasar lokal dan regional. Dengan investasi yang mencapai 1,3 miliar USD atau sekitar 20,3 triliun rupiah, BYD menunjukkan keseriusannya dalam bersaing di industri kendaraan listrik global. Pabrik ini ditargetkan untuk mulai beroperasi secara komersial pada awal tahun 2026. Dengan kapasitas produksi awal sebanyak 150 ribu unit per tahun, langkah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal serta menciptakan lapangan kerja baru. BYD telah dikenal sebagai salah satu pemain utama dalam industri kendaraan listrik, dan kehadiran pabriknya di Indonesia akan menambah daftar panjang perusahaan otomotif yang telah memilih Indonesia sebagai basis produksi mereka di kawasan Asia. Produsen kendaraan listrik asal Cina, PT BYD Motor Indonesia, bekerjasama dengan subholding PT PLN. PLN Icon Plus dalam penjadian 10 ribu unit mobil listrik. Kerjasama ditandai dengan penandatanganan Head of Agreement yang dilakukan oleh Presiden Direktur BYD Motor Indonesia, Eagle Zou, dengan Direktur Utama PLN Icon Plus, Ari Rahmat Indra Cahyadi. Presiden Direktur BYD Motor Indonesia, Eagle Zou, mengatakan, kolaborasi yang melibatkan perusahaan pelat merah ini akan dilaku hingga lima tahun ke depan. Kolaborasi dilakukan guna mempercepat transisi menuju era kendaraan elektrik dan membuat BYD lebih mudah tersedia. Eagle melakukan kerjasama ini merupakan sebuah langkah besar dalam mendukung perkembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia dan membuat visi perusahaan lebih mudah tercapai. Kolaborasi ini akan memungkinkan BYD Motor untuk menggerapi visi perusahaan yang menghadirkan teknologi ramah lingkungan yang inovatif dan berkualitas tinggi kepada masyarakat Indonesia. Lalu Eagle mengatakan, kerjasama ini juga memberikan kontribusi positif pada mobilitas berkelanjutan di Indonesia dengan para mitra dealer BYD. Nah, sekian dulu informasi dari kita. Semoga informasinya bermanfaat. Mimin pamit. See you on the next video. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!